It's missing, and I'm like, how can she go missing on a military base? That's too ridiculous. Go find her, and better find her. I just want her alive, because... How is it possible to go missing on base? On a military base? How is that possible? Hi, welcome to Artokals. Pembahasan kita kali ini sebenarnya udah banyak yang request sejak tahun lalu waktu masih viral-viralnya, yaitu antara April sampai dengan Juni 2020, yakni kasus yang menimpa seorang gadis tentara bernama Vanessa Guillen. Saya masih nunggu sebenarnya kejelasan ceritanya, dan bener aja, kasusnya baru ditutup Desember 2020. Ceritanya cukup panjang dan melibatkan banyak pihak, baik di Amerika maupun di Meksiko. Bahkan yang bikin saya ragu dari dulu mau bahas ini adalah keterlibatan salah satu instansi penting di US, yaitu Departemen Keamanan Militer Amerika. Gak nanggung-nanggungnya kasusnya sampai mendapat perhatian khusus dari badan intelijen dan juga Kongres Wanita di Gedung Putih. Bahkan, pihak keluarga langsung bertemu dengan Presiden yang kala itu menjabat, yaitu Bapak Donald Trump. Kasus ini cukup menarik dan salut buat keluarga, serta semua pihak yang bekerja keras selama 8 bulan menyelesaikan kasusnya. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali, kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Dia lahir pada 30 September 1999 di Houston, Texas, bernama Vanessa Guillen dan aslinya mereka dari Meksiko. Bahkan ayah dan ibunya bernama Gloria dan Rogelio, belum bisa berbahasa Inggris, masih pakai bahasa Meksiko. Vanessa punya 5 saudara kandung dan mereka merupakan keluarga katolik yang sangat religius. Sejak kecil, Vanessa memang sangat aktif, khususnya dalam bidang olahraga, dan dia itu paling ceria dan paling cantik di rumahnya. Itu menurut orang-orang ya. Dia hobinya main sepak bola, nge-gym, gulat, dan sangat ingin masuk dalam ketentaraan Amerika. Sampai kemudian pada tahun 2018 setelah lulus sekolah, dia langsung mendaftar tentara dan lolos militer. Bahkan masuk dalam jajaran tentara berprestasi. Mereka menyebutnya rank of specialist. Kemudian Vanessa pun ditempatkan di markas militer yang ada di Fort Hood, Texas. Vanessa cukup senang yang bisa tinggal di markas Fort Hood, karena jaraknya cuma 3 jam menaik mobil dari rumahnya. Jadi kalau misalnya weekend atau lagi libur, dia itu gampang untuk pulang menemui keluarganya. Jadi sekedar info aja bahwa markas militer Fort Hood ini terletak di tengah-tengah area seperti gurun pasir. Tempatnya cukup luas dan memang biasa gitu ya untuk markas besar militer, selalu tempat yang agak jauh dari pemukiman penduduk. Dan untuk di Amerika ini, salah satu markas terbesar ya Fort Hood, karena banyak unit kemiliteran baik angkatan darat, udara, dan laut yang berpusat di situ. Kalau saya salah nanti kamu koreksi di kolom komentar ya. Jadi saking luasnya markas ini bahkan mereka udah seperti kota baru. Ada pertokoannya, sekolahan, dan juga mal. Jadi nggak perlu repot keluar markas gitu kalau pengen sekedar cari hiburan bagi para tentara yang ada di sana. Setelah beberapa lama di markas militer, pihak keluarga merasa ada yang berubah dari Vanessa. Dia katanya mulai terlihat agak kurusan, pipi dan rahangnya tirus, bahkan kakaknya yang bernama Mayra mengatakan Vanessa mulai malas makan. Dan udah nggak betah lagi berada di markas militer. Padahal mereka tahu ya bahwa menjadi tentara adalah cita-cita Vanessa. Bahkan sang adik yang bernama Lupe mengatakan pada Oktober 2019, Vanessa menangis dan ingin sekali keluar dari markas militer Forhut. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya besar bagi keluarga Vanessa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Vanessa tiba-tiba berubah? Ada apa sebenarnya di markas militer Forhut yang bikin Vanessa sangat ketakutan? Lalu pada April 2020, Vanessa katanya memperkenalkan kekasihnya yang bernama Juan kepada keluarganya dan mengatakan dia akan menikah muda. Saat itu Vanessa masih usianya 20 tahun dan dia sangat bersemangat tentang rencananya ingin segera menikah. Keluarganya juga senang sebenarnya mendengar berita tersebut. Pada suatu siang, tanggal 22 April 2020, sang kakak Mayra mencoba WA Vanessa tapi nggak dibales-bales juga sampai sore. Dia merasa mungkin, wah mungkin Vanessa lagi sibuk. Kemudian atasan Vanessa di markas militer mengatakan jam 4 sore di tanggal yang sama seharusnya semua anggota wajib absen sore. Tapi kelihatannya Vanessa satu-satunya yang tidak melakukan absen pada saat itu. Lalu beberapa temannya mulai memeriksa ke barak tempat Vanessa tinggal. Namun dia tetap nggak ada. Bahkan sang kakak Mayra jam 8 malam tidak dapat balasan WA dan nelfon Vanessa juga nomornya nggak aktif. Karena penasaran dan perasaannya nggak enak gitu ya Mayra menelpon kantor pusat markas militer. Tapi jawaban mereka, oh Vanessa lagi tugas luar mungkin. Tapi kunci mobil, kunci kamar, kartu identitas militer, kartu kredit dan SIM-nya masih ada di meja kerjanya. Dan kemudian hal inilah yang sebenarnya membuat pihak keluarga maupun militer heran tentang keberadaan Vanessa. Bahkan tunangannya, Juan juga katanya mencoba menelponnya. Tapi dia nggak angkat-angkat. Karena pihak militer nggak tahu nih Vanessa ada di mana. Malam itu juga sang kakak Mayra langsung naik mobil sendirian menuju ke markas di Forhut mencari Vanessa. Sang kakak ini takutnya Vanessa kecelakaan tapi nggak ada yang tahu. Intinya karena mereka khawatir parah jadi mau cari sendiri. Sang kakak Mayra tiba di markas militer hampir jam 4 pagi, jam 4 subuh. Saat dinepon pihak markas dikatakan masih pada tidur dan Mayra disuruh datang pagi hari aja. Kemudian jam 8 paginya baru Mayra dilayanin sama pihak markas militer. Mereka mengatakan barang-barang Vanessa yang tadi disebutkan ya semua masih tertinggal di meja kerjanya. Beberapa unit dari markas militer Forhut melakukan pencarian lagi saat itu. Namun Vanessa tidak ditemukan juga. Sampai akhirnya pihak CID atau Criminal Investigation Command kemiliteran turun tangan dan menyatakan memang Vanessa telah menghilang. Inilah yang menjadi kebingungan pihak keluarga bagaimana mungkin Vanessa bisa menghilang di markas militer karena tempat itu merupakan apa ya seharusnya tempat teraman bagi para tentara atau bahkan masyarakat yang ingin perlindungan. Dia berkata Pihak keluarga mulai menyebarkan poster-poster tentang menghilangnya Vanessa. Mereka mencari juga di sosial media. Akhirnya mulai menjadi trending nih di Twitter dan heboh di beberapa berita televisi. Bahkan viral bersamaan dengan merebaknya berita tentang COVID-19 saat itu. Adik Vanessa yang lainnya bernama Yovana dan pacar Vanessa Huan juga mulai turun ke jalan menanyakan orang-orang siapa tahu ada yang melihat Vanessa. Karena udah mulai heboh pemberitaan hilangnya Vanessa di dalam markas militer baru deh pihak Forhut melakukan apa ya pers konferens dan beberapa saksi menyatakan melihat Vanessa terlihat terakhir pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 1 siang. Pencarian besar-besaran dilakukan. Deskripsi Vanessa dengan tinggi 158 cm berat 57 kg rambut hitam dan mata coklat. Penyisiran wilayah markas militer katanya dilakukan dan juga di daerah sekitar hadiah 15 ribu dolar ditawarkan bagi siapa aja yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Vanessa. Pihak keluarga dan kerabat mulai melakukan demo di jalanan. Bukan hanya militer kini kepolisian para relawan juga turun tangan mencari keberadaan Vanessa yang sepertinya hilang begitu aja di telan bumi. Bahkan billboard besar di jalan-jalan utama bisa kita lihat menunjukkan betapa anehnya kasus ini. Hashtag Find Vanessa Guyen dikumandangkan di mana-mana. Namun, tak mengapa belum ditemukan juga. Salah satu LSM non-profit yang bergerak di bidang penemuan orang hilang AQ Search juga ikut membantu bergerak mengerahkan beberapa helikopter guna mencari Vanessa Guyen. Sampai suatu hari sang ibu Gloria mengingat satu hal sebulan sebelum Vanessa hilang katanya dia curaha tentang posisinya yang tidak nyaman lagi di dalam markas kemiliteran sambil menangis Vanessa mengatakan dia menerima suatu perlakuan yang tidak senonoh dari seorang sersan yang ada di markas. Sampai jumpa dengan meadur nomas yo sola yo yella le dije me vas a decir si pero vas a ser fuerte vas a tratar de no alterarte le dije porque es algo duro y fuerte le dije ay dios mio que será ay dios mio a mi me esta acosando sexualmente un sargento le dije no mija es que eso no puede ser mija como a ese grado le dijo si mami se le salen sus lagrimitas así dame el nombre y yo voy yo lo acusas yo lo acusas no mami te puede hacer daño ella mi hija no me dijo nombre verdad pero yo le suplique tanto a la amiga de mi Vanessa y si si dijo ok hay un nombre dice Robinson ternyata pada tanggal 22 April 2020 hari dimana Vanessa dinyatakan hilang dikatakan Vanessa sedang bertugas di ruangannya dan kemudian ada seniornya sebagai tentara spesialis juga namanya Aaron Robinson datang ke ruangan Vanessa menurut pengakuan Robinson saat itu dia menyuruh Vanessa bikin laporan lalu setelah selesai Vanessa pergi begitu aja meninggalkan semua barang-barangnya di ruang kerja bahkan ketika investigasi menginterview Robinson lebih dalam Robinson mengatakan di hari yang sama dia langsung pulang dari markas ke rumah pacarnya yang bernama Cecily dan menginap di sana sang pacar Cecily kemudian ditanyai polisi dan dia menguatkan kesaksian Robinson bahwa Robinson memang di rumahnya semalaman sebulan setelah Vanessa menghilang ada tentara yang memberikan kesaksian bahwa mereka ingat satu hal di hari kejadian tentara Robinson seperti menderek sebuah benda kayak kotak besar dari ruangan kerja Vanessa menuju ke mobilnya benda itu kelihatan cukup berat dan Robinson pergi dengan membawa kotak itu hal ini menjadi perhatian khusus FBI yang diturunkan langsung tapi gak tau kenapa ya emang pihak markas militer kayaknya menutup-nutupi sesuatu terhadap instansinya atau gimana sepertinya sangat sulit proses penyelidikan di dalam markas ini bahkan kemudian pihak keluarga meminta bantuan Sylvia Garcia dari Kongres Wanita untuk wilayah Texas karena udah jelas ada tindakan pelecehan terhadap Vanessa dalam kasus ini bahkan hadiah untuk menemukan Vanessa dinaikan menjadi 50 ribu dolar asosiasi orang-orang Latin yang ada di Amerika Lulak juga menawarkan hadiah 25 ribu dolar bagi yang dapat memberikan info tentang Vanessa pihak keluarga kemudian meminta bantuan dari salah seorang pengacara terkenal di Texas bernama Natalie Quam dengan cukup besarnya kasus ini bahkan Natalie sangat senang bisa jadi pengacara keluarga Gwien sampai-sampai dia gak mau dibayar berapapun untuk membela dan membantu mencari Vanessa sang pengacara Natalie mengatakan bahwa Robinson sering datang mengintip Vanessa di kamar mandi bahkan ada tentara lainnya yang sering katanya ngomong kata-kata vulgar kepada Vanessa selama di markas anehnya lagi menurut sang pengacara Natalie CCTV yang ada di area markas militer ternyata banyak yang cuma sekedar aksesoris gak nyala dan hampir tidak ada rekaman apapun di hari Vanessa menghilang sangat kacau pemberitaan ini semakin rame sampai ke negara Meksiko dan beberapa negara lainnya yang menggunakan bahasa Spanyol hal ini juga kemudian menggugah hati artis Hollywood Salma Hayek yang konsen dalam penyuaraan tentang penindasan wanita Salma Hayek ingin kasus menghilangnya Vanessa menjadi viral supaya pihak instansi yang terkait bertindak tegas dan lebih serius menangani kasus Vanessa tersebut sampai dua bulan kemudian tepatnya pada tanggal 19 Juni 2020 pihak kemiliteran yang sedang menyisir daerah perhutanan untuk mencari Vanessa menemukan tulang belulang dari tubuh manusia yang udah agak busuk dan juga mengering di daerah yang bernama Kilin pada saat itu semua yakin itu adalah tubuh Vanessa namun kemudian pihak investigator merasa tulang belulang itu sudah cukup lama sementara Vanessa kan baru menghilang sekitar dua bulan setelah dilakukan penyelidikan ternyata tulang belulang tersebut adalah milik Gregory Morales dia adalah tentara dari markas militer Forhut juga dia dinyatakan menghilang sejak Agustus 2019 bahkan sang ibu menyatakan mereka udah cari kemana-mana Gregory tapi gak ketemu juga Gregory punya dua orang putri dan hari dimana Gregory menghilang pihak keluarga melapor langsung ke markas militer namun sepertinya pihak markas cuek aja dan bilang Gregory kabur tanpa kabar karena absen lebih dari tiga hari Gregory dianggap dipecat sebagai tentara keluarganya sudah melapor ke polisi namun tidak ditemukan juga hal ini kemudian jadi pemberitaan betapa bobroknya sistem yang ada dalam markas kemiliteran di Texas dengan ini kemudian pimpinan militer Amerika memberikan penghormatan dan gelar pahlawan kepada Gregory Morales dia dimakamkan secara militer dan keluarganya mendapatkan dana pensiun yang pasti pihak investigator menyatakan apa yang terjadi terhadap Gregory adalah tindakan sengaja menghilangkan nyawa pelakunya harus ditangkap kembali ke Vanessa pihak FBI kemudian melacak nomor handphone Robinson dan terakhir kali aktif ditemukan di daerah sungai Leon di Belton ternyata tempat ini gak jauh dari rumah pacarnya Robinson yang bernama Cecily tadi ini kasusnya emang lumayan ribet ya ternyata kekasih Robinson yang bernama Cecily merupakan mantan istri dari tentara di markas militer juga namanya Keon Aguilar dan mereka bahkan sempat tinggal bertiga nah ruwet kan yang pasti kemudian Cecily diwawancarai dan dinyatakan dia dan Robinson hanya istirahat malam itu gak tahu apa-apa tentang menghilangnya Vanessa itu menurut si Cecily bahkan pihak markas militer sepertinya tidak memberikan kesempatan kepada FBI untuk membawa Robinson keluar dari area mereka katanya mereka akan menyelidiki langsung kepada tentara Robinson banyak yang menduga hal ini semacam tindakan menutup-nutupi bobroknya sistem di markas militer Forhood sampai akhirnya baik dari kongres wanita pengacara dan keluarga Vanessa melakukan konferensi pers yang meminta pihak militer tegas terhadap oknumnya mereka ingin pihak militer di Forhood terbuka dan mengakui adanya tindakan pelecehan dan penghilangan nyawa terjadi di wilayahnya instansi mereka sistemnya sangat buruk sampai kemudian pada 30 Juni 2020 pihak FBI mendapat telepon dari seorang kontraktor di daerah sungai Lyon di Belton di sebuah tanah yang ternyata sudah disemen atau dibeton setelah dibongkar mereka menemukan tubuh Vanessa yang sudah tidak bernyawa tak lama setelahnya ternyata tentara Robinson melihat berita tentang ditemukannya tubuh Vanessa itu sesaat sebelum FBI membawa dia mungkin malu atau ketakutan akhirnya pada 1 Juli 2020 besoknya tentara Robinson menembakkan dirinya sendiri sampai nyawanya melayang dia meninggal sebelum semua orang tahu apa yang terjadi sama Vanessa saat itu apa motif dia mencabut nyawa Vanessa semua kronologi itu dibawa oleh tentara Robinson ke dalam kuburnya sedangkan melalui pemeriksaan pada tubuh Vanessa ditemukanlah DNA sang pacar Robinson yaitu Cecily Aguilar dia pun akhirnya mengaku ikut serta dalam menyingkirkan tubuh Vanessa di hari kejadian Cecily ditangkap dan sampai saat ini masih menunggu keputusan tentang hukumannya karena pandemi jadi semuanya diundur terus demo besar-besaran terjadi saat itu yang didominasi kaum wanita meminta dengan tegas pemerintah menyusut masalah ini membongkar sistem di markas Militer Forhut atas pelecehan terhadap Vanessa atas meninggalnya tentera Gregory sampai bertahun masa gak ada yang peduli hingga kemudian atas desakan seluruh netizen di Amerika mereka pun berhasil membawa masalah ini ke gedung putih dan pihak keluarga Vanessa serta pengacara berhasil ngobrol langsung sama Bapak Donald Trump yang saat itu menjabat sebagai presiden mereka ingin sistem di markas Militer diperbaiki agar tidak ada lagi Vanessa Vanessa Guyen lainnya gak tanggung-tanggung ya Bapak Donald Trump langsung menangani masalah ini dengan serius beberapa hari setelahnya melalui Sekretaris Negara Kemiliteran Amerika Bapak Ryan McCarthy mengumumkan pencopotan jabatan pimpinan di markas Militer Forhut bahkan sedikitnya empat orang pejabat tinggi di instansi tersebut diberhentikan sementara sambil menunggu pengkajian ulang tentang banyaknya masalah internal dalam instansi tersebut Infonya beberapa tentara juga mendapatkan sanksi disiplin agar tidak ada lagi Gregory Morales ataupun Vanessa Guyen lainnya Major General Scott Eflant and the entire command team of Vanessa's unit have been relieved of duty the leadership of the first cavalry division also suspended pending future investigations Bagaimana menurut kamu cukup panjang ruwet dan sedikit membuka mata kita tentang sebuah instansi yang kelihatannya cukup baik namun banyak terjadi kesalahan sistem di dalamnya bukan hanya di Amerika sih semua negara juga pasti ada masalah yang bisa aja sama seperti yang terjadi sama Vanessa namun belum terungkap kamu komen di bawah kalau kamu suka sama video ini jangan lupa ya klik like dan juga tombol sharenya buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru kamu jadi orang pertama yang tahu follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokkels S nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya tetap baru buat baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati